Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak-Ibu semuanya, Pak Sugiharto mohon izin Pak, Prof. Jokoh, Pak Silvana, dan saya lihat banyak senior-senior kita mohon izin mudah-mudahan tidak menggarami air laut, saya mencoba menggabung sebagai merangkum apa yang sudah dijelaskan oleh Bapak-Ibu kita tadi, Pak Jokoh, sama Pak Sugiharto Sebagai itu saya share saja sedikit ya Pak Kus Nah, sesuai dengan keinginan mentor yang diberikan Pak Kus, maka saya coba mencari cara bagaimana mencari CEO dalam BUMN Itu yang saya coba tulis dalam PPT singkat ini Oke, seperti Pak Kus bilang tadi, saya memang berada, sempat berada di dua sisi, walaupun nggak lama sih jadi dirut Yang waktu itu dengan izin Pak Menteri, waktu itu saya jadi dirut di Indosat Saya kerja 34 tahun, 16 tahun setengahnya sebagai staff sampai dengan satu level bawah direksi Terus 17 tahun sebagai direktur dan direktur utama Bapak-Ibu semuanya, ini hal yang menurut saya penting kita sadari Bahwa CEO dari swaksta yang sukses itu bisa harus dilancungi jempol Tapi satu, jangan banyak-banyak Tapi kalau CEO BUMN yang sukses, harus jempolnya banyak sekali Nggak bisa satu atau dua Sangat menurut saya begitu, Pak Kus Itu yang saya lihat, kenapa begitu? Untuk masuk jadi CEO aja luar biasa saringannya Kompetensi CEO itu, lock up sekali Leading business ada, leading people ada, trades-nya ada, professional qualification ada Saya sering ketemu sama para pemimpinnya itu, pemimpinnya BUMN atau Tuan Swasta Kalau saya lihat ini, ini semuanya kalau dilihat nggak ada orang yang sanggup sebetulnya itu semua Kayak trades misalnya, openness, conscientiousness, extraversion, agreeableness, stress tolerance Itu kalau kita lihat dari personality, itu lengkap semua DISC Kalau saya sukanya DISC yang gampang-gampang aja D-nya dapat, distress tolerance I-nya dapat, extraversion S-nya dapat, the agreeableness C-nya dapat, conscientiousness Sehingga kita harus lengkap semuanya, semua trade-nya Personality, yang menurut psikolog itu, dapat semua tuh Dan open lagi, bisa pindah-pindah Sehingga kalau kita lihat ini, melewati, apa namanya, saringan begini Orang-orang hebat sekali Yang menurut saya ini udah hebat-hebat sekali, udah tempat sekali Customer orientation Driving execution Global human, nggak hanya lihat lingkungannya aja Tapi juga ngeliat secara global Digital, strategic orientation Business strategic relationship Udah complete sebenarnya Managing diversity, leading change Developing organizational capabilities Business, driving innovation Profesional gimana? Finance harus jago, marketing harus jago People, management, operation, technology Everything Itu yang diharapkan untuk BUMN Memang sih ada yang boleh lingkap sini, nggak Tapi menurut saya udah sangat tepat yang dilakukan oleh BUMN Jadi nggak perlu lagi ditambah, nggak perlu dikurang Menurut saya, udah tepat Cuma masalahnya sekarang gimana cara mencarinya Menurut saya, buba semuanya Ditambah dengan akhlak ya Orang yang amanah, kompetent, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif Tidak mungkin ketemu orang yang sanggup untuk semuanya Yang penting adalah Menurut saya CEO tadi itu dilengkapi dengan tim yang komplit Jangan mencari CEO IFO Satu level semua, sama semua Misalnya kompetensinya sama-sama global semua gitu Tapi yang customer orientationnya kurang Tapi lengkap Semuanya ada di satu board Itu yang penting menurut saya, buba semuanya Bagus Sudah gitu, board tadi itu Harus solid Kalau satu ke timur, satu ke barat Karena didorong ada si ini, dorong si itu Terus ini nggak solid Akibatnya apa? Nggak cukup kompetensinya Nggak ada orang yang sanggup Bisa agreeableness serentak dengan extroversion Itu susah Agreeablenessnya orang apa? Orang S yang relatifly mendengarkan Humble, tactful Pada saat-saat dia harus extroversion Harus tampil kemana-mana Karena agreeablenessnya orang yang pendiam Extroversion orang yang sangat-sangat talkative Nah, bisa berdua board Sehingga menurut saya Pertama CEO-nya harus yang minimum Dikuasanya dia Harus mempunyai kompetensinya Tapi timnya lengkap Dan solid dengan CEO-nya Itu poin pertama saya Pak Kus dan Bapak Ibu semuanya Pak Sugiarto Alhamdulillah Bapak dulu Setuju saya jadi Ini Pak ya Mengberikan kesempatan buat saya jadi Indosat Walaupun setelah itu saya pindah Pak ya Nah, dan kenyataan seperti apa? Setelah liwat dari pemilihan terakhir itu Yang kita bicara nanti Cara milihnya Seorang CEO tadi Tidak boleh berhenti Setelah meliwati TPA Atau setelah meliwati Interview dari Tim pemilih Harus itu hanya Pembukaan saja Setelah itulah Ujian sebenarnya masuk Ujian sebenarnya datang Di kampus Di kantornya Di perusahaannya Terus untuk itu Apa yang digunakan? Bagus sekali dari Prof Joko tadi Dan sangat lengkap dari Pak Sugiarto Pak Menteri Saya hanya merangkum sedikit saja Menjadi tiga hal yang menurut Perry Holly nih Remarkable manager katanya Apa itu? Setiap CEO BUMN tadi Setelah meliwati Dan mempunyai sebagian itu Sebagian besar dari tadi Pareto nya dapat Harus mampu Manage themselves Manage yourself katanya Sudah gitu? Harus mampu juga Manage your team Dan Manage your business Caranya gimana? Nah Dalam tiga-tiganya tadi itu Harus disiplin Integrity Di tengah-tengah Disiplin Prof Joko udah lelaskan tadi Integrity Amanah Dan accountability Bertanggung jawab Sehingga Semuanya berjalan dengan baik Nah Pertanyaannya Manage yourself Artinya apa? Harus bisa manage prioritas Ada tiga hal di depan mata Yang paling sering diribukan Itu lagi nih Kita mau nyari profit dulu Ke social business Atau social responsibility dulu Kalau ada prioritas A Dan prioritas B Tiba-tiba datang Dari atasan Apa yang harus lakukan? Nah Kalau dari samping gimana? Dari bawah gimana? Dari SP gimana? Itu mungkin yang berat Di lapangannya Bagus Nah Sementara Manage prioritas Dengan berbagai kepentingan Yang mudah-mudahan Enggak semuanya datang ke perusahaan itu Dia terus menjaga Integritas dalam situ Dan reputasi Terus Joko bilang tadi Kita maunya bekerja dengan enak Seperti beliau itu Alhamdulillah Berhasil dengan sangat baik Nah Kita berhasil Setelah itu juga aman Jangan sampai belakang Kita gak aman Nah untuk itu Memang kita harus bisa komunikasi Bisa nyambung kiri kanan dan sebawah Itu manage yourself Banyak yang lain Tapi menurut saya itu yang utama Terus manage you team seperti apa? Punya leadership dan management Lengkap tadi udah Bisa membuat teamnya Engage dan committed Terus Mampu mengevaluasi Anak buah dengan Transparent Berdasarkan kompetensi Bampu memberi coaching dan feedback Nah dengan cara Meneratmen ini Kemampuan dua dari itu Sanggup manage management Themself Mengejut team Siaplah dia dengan visi dan strategi Sehingga siaplah nanti Setelah strateginya ada Sudah tahu melakukan Laksanakan Mampu memonitor hasil Dan mengontrol Ya sehingga terdapat pencapaian Bisnis dan sosial yang berimbang Sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan Bagi masing-masing perusahaan Teorinya begitu Sembanya Dan relatif di swasta Kita bisa lakukan ini dengan mudah Relatif Karena apa yang kita hadapi Gak banyak Kalau di swasta kita hadapi Cuma satu memegang saham Berarti depan kita customer Terus karyawan Sekarang kita ada SP Biasanya Sebagai pekerja Yang cukup kuat Tapi biasanya cukup mendukung Saya ingat pernah di Excel Salah satu hari SP nya datang Ke HR Saya lapor saya Pak Asno Saya datang ke SP Mereka minta dipecat Tiga orang pak Kenapa mereka minta dipecat Kan tugas kita Ganggu aja kerjanya Kebalikan ya pak Orang lain biasanya SP ribut Karena kita mau pecat Orang yang mengganggu Wah gak bisa Mereka lah Pejuang Kalau mengganggu kerjaan Mengganggu kita Membuat yang terbaik Buat masyarakat Tolong pecat pak Gak semua sih Tapi yang sesuatu Sehingga relatif Yang tiga ini Idenya Perry Hall ini Mudah dilakukan di swasta Makanya satu Jantungan jempol Tapi kalau di negara BUMN Itu tidak cukup Karena si Perry ini Kayaknya gak ngerti Indonesia Kenapa Di Indonesia Yang kiri ya Tapi karena lebih berat lagi How to manage Stakeholders Kenapa Karena BUMN Maka customer Kadang-kadang merasa Dia memiliki perusahaan tadi Karena negara kan Kamilah rakyat Ini milik rakyat Perusahaan kalian gitu Ya Employeesnya juga begitu Wah ini Bangannya gak bisa Ini kita rasa memiliki Gitu Bagus sih Merasa memiliki Udah gitu Ada lagi Investors Kalau ada Suppliers Suppliers juga begitu Lobbynya gak tahan tuh Terus Communities ada lagi Dan governments Stakeholders Manage stakeholders Ini gak dikenal oleh Very holy Serve purity level Indonesia Sehingga sebetulnya Orang yang lulus Sukses menjadi Direktur utama BUMN Terdireksi BUMN Maka dia telah Ekselen di kedua-duanya Bisa melaksanakan Manage yourself Manage your team Manage the business Dengan disiplin Integrity Tidak bisa diganggu Tidak bisa dipengaruhi Selama itu yang terbaik Bapak perusahaannya Walaupun di kanannya ada Dorongan dari pelanggan Dari employees Investors Suppliers Yang paling berat Suppliers tuh Udah gitu Communities dan governments Kalipun Governments banyak tuh Legislatif Indikatif Yang gede-gede lah Sama eksekutif Itu semuanya Nah Bapak semuanya Saya tutup dengan satu slide Pak Kus Mau tanya Pak Saya sebelum jadi dirut Indosat Pak Menteri mohon izin Waktu itu Bapak Panggil saya Lalu bilang oke Kamu siap-siap Mungkin kamu dipilih gitu Mungkin Bapak bilang kan Bapak pilih mungkin Saya takut sebenarnya Saya direktur sih Waktu itu Direktur marketing Udah 4 tahun Tapi saya lihat Direktur utama sama Direktur marketing beda CEO sama CMO Sama CIF beda Kenapa begitu Berat sekali tanggung jawabnya Saya datang ke salah satu ini Psikolog Prof Hanna waktu itu Saya bilang Pak Saya mau jadi dirut Mungkin Pak Kalau iya Jadi kalau enggak Caranya gimana Pak Saya enggak ngerti Kenapa Stakeholdersnya ini berat Kalau di kantor Yang tiga ini sekiri Saya oke Yang kanan berat sekali Pak Jawaban beliau Di luar dugaan saya Simpel saja Kamu mau jadi pohon Kelapa atau pohon bambu Maksud Pak gimana Kelapa itu tinggi Kuat Namun Ditahan angin kuat Sangat kuat Tapi kalau satu saat ini Patah-patah Nah saran saya Kamu jadi pohon bambu Yang enggak kelihatan kuat Ikut Ikut Ya kemana-mana Bisa saja lah Namun tidak pernah Yang namanya Kelapa Ini apa Bambu tadi Keangkat Akarnya Kecabut akarnya Integritynya Enggak pernah dapat Hilang Kalau bambu Kalau kelihatannya Nunduk-nunduk Tapi sebetulnya Integrity Enggak pernah akan Bisa kecabut Itulah saran saya Jadi kamu ikuti Jangan integritynya hilang Jangan Buat salah sama sekali Itu kejadian Tahun berapa tuh Tahun 2005 Sorry Ya 2005 Itu yang saya pakai Bapak-bapak semuanya Sampai akhirnya Saya juga gak sanggup Akhirnya saya pindah ke Excel Demikian Bagus Sebagian pengantar Nanti kita sambung lagi Insya Allah Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh